Alasan Arema FC pilih pelatih lokal ketimbang rekrut asing pengganti Fernando Valente Arema FC memutuskan untuk mendapuk Widodo Cahiono Putro sebagai juru latih terbaru Apa alasan Singo Edan mendatangkan Widodo Ceputro? Widodo Ceputro resmi ditunjuk sebagai suksesor Fernando Valente yang dipecat Kedatangan Widodo Ceputro tentu diharapkan bisa mengangkat performa Arema FC di sisa BRI Liga 1 2023-2024 Manajemen Arema FC mengatakan alasan penunjukan Widodo Ceputro demi kepentingan tim Mereka memilih pelatih lokal karena perlu adaptasi secara kilat demi bisa langsung nyetel dengan gaya main Singo Edan Artinya di waktu yang ada ini kami harus memiliki opsi-opsi strategis Pelatih lokal dipilih karena dari sisi adaptasi mungkin tidak butuh waktu lama Demikian juga dengan komunikasi dengan pemain Ini yang penting, karena harus kita akui Proses adaptasi kalau dengan pelatih asing itu tidak membutuhkan waktu yang singkat Pergantian ini juga didukung oleh pemain Kata General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinel Fitriandi Selain Widodo Cahiono Putro yang didaulat sebagai pelatih kepala menggantikan Fernando Valente Arema kedatangan sang keeper legendaris Agung Prasetyo Mantan keeper itu hadir dalam sesi latihan Arema di lapangan ARG, Lawang Kabupaten Malang, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024 Aremania Lawas pasti masih ingat dengan penjaga gawang asli Sidoarjo itu, Agung Pras, begitu dia akrab di Sapa, pernah memperkuat Arema selama 3 musim dari 1998 sampai 2001 Agung tampak mengenakan kaos merah dan celana hitam, mendampingi Widodo, penampilannya masih sama seperti dulu Dengan ciri khas rambut gondrongnya yang dikunci kuda Belum ada keterangan resmi dari manajemen Arema terkait status Agung di tim ini Hanya saja, Widodo sebagai pelatih kepala memberikan bocoran Nanti Agung akan bantu kita di staff ke pelatihan, karena dia juga sudah punya lisensi sebagai pelatih keeper Tapi, lebih jelasnya tunggu saja keterangan resmi dari manajemen Arema Kata Widodo ditemui Widaremania usai sesi latihan